Anggota DPRD DKI pergoki direksinya Transjakarta nonton striptease pantos Transjakarta berkali-kali nubruk, tak ada pengawasan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Yang terjadi dalam kurun waktu 40 hari terakhir ini, bahkan ada satu kecelakaan yang menyebabkan dua orang tewas. Kecelakaan bus Transjakarta kembali terjadi pada Jumat 3 Desember pertama, tabrakan maut di Cawang. Kali ini bus merek Skania itu menabrak separator di depan Ratuk Plaza Sudirman, Jakarta Pusat. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Mencuat isu direksi Transjakarta nonton striptease belly dance di sebuah kafe saat membahas transportasi ibu kota. Direktur Transjakarta Muhammad Yana Aditya tak tahu menau. Dilansir dari detik adalah anggota DPRD DKI fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi yang melempar tudingan itu. Saya usulkan bahwa rapat ke depannya, kita rapat dengar pendapat atau rapat kerja, saya mau dengar juga. Mau dengar juga bahwa operator itu dihadirkan juga. Mau dihadirkan, biar kita sama-sama dengan teman-teman media penjajakan. Kedepannya itu dengan pihak operator, dengan Transjakarta. Jadi kita cari solusi-solusi terbaiknya. Adi mengaku memiliki video jajaran Transjakarta tengah nonton tari striptease belly dance. Adi mengungkap hal itu dihadapan PLT Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Riyadi. Adi pun mengingatkan agar ada masukan ke Gubernur Anies Baswedan. Adi juga merilai ada kesalahan dalam proses rekrutmen direksi Transjakarta. Dia kemudian mendorong untuk dibentuk pansus buntut kecelakaan berturut-turut dari bus Transjakarta. Direktur Transjakarta Muhammad Yana Aditya hadir dalam rapat. Yana meminta Adi membuktikan siapa saja penari belly dance tersebut. Adi mencoba memotong, tapi Yana terus bicara. Yana memposisikan diri sebagai rakyat yang meminta penjelasan kepada wakil rakyatnya. Kata Adi, Anda nggak usah baper. Saya tidak bicara tentang Anda. Saya ini praktisi hukum. Saya tidak bicara tentang Anda. Ini urusan berorganisasi. Urusan berkumpul itu Anda, saudara direktur. Jangan dibawa ke hati. Ini urusan mulut sampai ke leher aja. Nggak usah baper. Nggak usah ngambekan. Adi mengaku memiliki bukti soal video tersebut. Dia meminta Yana fokus pada pembenahan Transjakarta. Namun, Yana tak berhenti meminta bukti. Dia ingin penegasan apakah video yang dimaksud Adi benar-benar ada. Adi Kurnia Setiadi mengaku memiliki video direksi Transjakarta menonton tarian belly dance yang disebutnya striptease. Namun, saat ditanya kebenaran soal video itu, Adi tidak menjawab gamblang. Adi mengaku banyak menerima aduan dari masyarakat soal Transjakarta. Lalu, dia kembali mengungkit soal pemimpin Transjakarta harus punya ahlak tidak sekedar pintar. Adi juga menegaskan bukan siapa yang hebat, siapa yang gagah. Tapi, pihaknya menyamakan persepsi bahwa tujuannya berkumpul dalam rapat. Yaitu mencari pendapat bagaimana ada kemanfaatan dan kemaslahatan yang bisa didapat mengenai transportasi. Khususnya Transjakarta ke depannya. Saat kembali ditanya soal isu video itu, Adi tak lagi menjawab gamblang. Dia enggan bicara lagi soal video tersebut. Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani menyayangkan anggota dewanya melempar isu soal direksi Transjakarta nonton striptease, belly dance. Namun, Gerindra menilai itu hak dewan. Rani Mauliani mengungkapkan memang akan menjadi tidak elok ketika berita ini keluar. Di saat kondisi memprihatinkan dari kejadian-kejadian Transjakarta beberapa hari belakangan. Rani sudah berkomunikasi dengan anggota fraksinya itu. Dia memaklumi anggota dewan menyoroti direksi Transjakarta. Rani juga menerima informasi sikap di road Transjakarta Muhammad Iyana Aditya yang arogan. Tapi, Rani juga bisa memaklumi mengapa jadi sampai ke sana menyorotinya. Hal tersebut dikarenakan di roadnya yang infonya arogan, tidak menghargai forum rapat, dan memang banyak anduan atas sikap di road Transjakarta tersebut. Dia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mengevaluasi Transjakarta secara rutin. Selain di roadnya yang bermasalah, Anies juga bermain kongkalingkong dengan Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute. Haidar Alwi dalam penobatan Jakarta sebagai kota terbaik dunia, dalam hal perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota oleh Institute for Transportation and Development Police, melalui Sustainable Transport Award pada Jumat 30 Oktober 2020. Dilansir dari Indonesia Kini News, meskipun berlabel organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, independensi ITDP patut untuk dirakukan. Kongkalingkong teramat terasa. Bagaimana tidak? Dua pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama, kemudian satu diantaranya memberikan penghargaan kepada pihak lainnya. Tak mengherankan, sebagai pihak yang saling bekerjasama, Faila Seva selaku Direktur ITDP memiliki kedekatan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut Faila, ini merupakan semacam simbiosis mutualisme atau kongkalingkong. ITDP mendapat proyek dari Pemprov DKI melalui kerjasamanya, dan Anies Baswedan mendapat pencetraan lewat penghargaan yang diberikan oleh ITDP. Satu butuh makan, satunya lagi butuh pencetraan, ketemulah itu barang. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam setahun terakhir jajaran Pemprov DKI BUMD dan para pemangku kepentingan transportasi Jakarta, dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta, mulai dari perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, perataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, hingga integrasi berbagai moda transportasi publik. Tapi, saya gak heran sih, jika dalam segala penghargaan yang diberikan kepada Anies, sudah seperti makanan sehari-hari, pasti ada unsur kepentingan di balik itu semua. Yang mana, hanya untuk kepentingannya semata. Dan terkait klaim Anies berhasil menghadirkan berbagai inovasi dan meningkatkan mutu transportasi di Jakarta, ngaca dulu deh. Belakangan, banyak bus Transjakarta yang terjadi kecelakaan. Bagi saya, transportasi Transjakarta yang sedianya memiliki jalur khusus seharusnya nyaman dan juga aman. Namun, sayangnya masih ada sejauh musibah yang terjadi pada transportasi kebanggaan warga DKI tersebut. Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah sistem penjatualan sopir, kondisi teknis, kendaraan, dan pengawasan yang terkait dengan keamanan bagi penumpang. Dan yang tidak kalah penting adalah STM itu sendiri. Mulai dari pengawas, teknisi kendaraan, hingga sopir harus bekerja sama secara profesional. Karena ini bersantuhan langsung dengan keselamatan jiwa penumpang. Sebaiknya, Transjakarta lebih sering mengevaluasi kinerja para karyawannya secara berkesinambungan, bukan malah nonton belly dance. Begitulah, kura-kura. Terima kasih.